Hai 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 Oke saya sisirkan materi ini saya kemarin menimbang sehingga ya seorang pengusaha yang supaya nalagu pikirnya itu nanti cepat ya ini ini pertama kali kita kalau belajar agak mencermak ini apa sih tapi kalau sudah paham di dalam di dalam kita langsung mengacu pada hal ini problem solving belajar berpikir sistematis ini saya juga tuliskan sumber asli practical problem solving by Toyota Astra Toyota jadi cepat nah cuman saya menggunakan bahasa saya supaya teman-teman lebih mudah untuk mencernak kalau mau dengan bahasa aslinya mungkin agak sedikit bahasa aslinya itu ini kalau bahasa yang sudah jadi kan politikasi masalah arun proses potensi penyebab 5 way kalau bahasa aslinya apa clarify the problem nah itu bahasa aslinya terus locate area to get point of cost ya itu bahasa aslinya punya kan jadi mendingan saya berarti bahasa yang mudah aja setuju? ya balik duluan sebentar mindsetnya duluan sebelum kita bicara masalah problem solving yang pertama dalam kita menganalisis suatu permasalahan hingga mencari solusi itu nomor satu jangan terburu-buru membuat kesimpulan atau kalau istilahnya kita lu sangat tren selalu kita mau apa don't jump to conclusion don't jump to conclusion ya maksudnya apa jangan langsung numpat kepada suatu konkursi atau kesimpulan kesimpulan dengan suatu pemasaran belum betul itu benar ya kedua sebisa mungkin kita punya data baik kuantitatif ataupun kualitatif paham ya kayak lagi kita kan setengahnya setengahnya ada kuantitatif sudah ada nah tapi setengahnya juga kita menggunakan kualitatif it's okay untuk UKM kita bisa pahami apalagi bisnisnya masih offline terus ini offline terus kemudian bedakan alasan dengan sebab kalau saya mengatakan alasan bisa beribu sebab hanya satu alasan di permukaan sebab di kedalaman ya kalau dalam energi sebenarnya survei structure deep structure ya bisa gini kita ngomong kenapa kamu terlambat? ya terus tadi macet ya macet itu alasan sebabnya kesianan oke oke aja ya bedakan alasan dengan sebab datangin TKP jadi kalau sebab itu memang gak udah digali jadi kalau menggali sebab itu perlu perlu kritisan dari kita adanya dengan menanyakan nah datangin TKP bukan hanya katanya ini penting banget perhatikan baik-baik ya tadi itu ya misalnya kita menggunakan seseorang anda tahu bener ya dia seperti itu kondisi realnya tinggal sudah berapa lama sama dia ya sampai aja bisa melalui seseorang itu panjangnya dengan pro-model itu contohnya simple ya kalau saya apa? ah udahlah saya gantemi dia kumpul sama dia berhari-hari kalau itu jadi supirnya ya dia tahu ya nah gansian itu jadi supir saya ya sekarang sudah ada Pak Es lah ya kalau ada Pak Es kan masih jauh bergeser masih mudah nikah dan besok ada acara enggak tahu Jakarta yuk yuk ya makanya ya karena ya kita seharianilah gitu loh kumpul gitu teman-teman yang paham ya jadi mungkin cara ngomongnya gajar pun juga tidak sadar ada kemiripan sama saya kan Pak Ami pun juga ada kemiripan sama saya itu Pak Ami kan karena ngomongnya kan dan karena itu sering kumpul ya 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 jadi datanya TKP bukan hanya katanya kalau istilahnya di Astra teman-teman geriba geriba kalau bahasa Inggrisnya go see go see go and see gitu loh jangan katanya katanya enggak faktanya di lapangan berbeda yang faktanya di lapangan itu kita ini pas disinggah sana memutuskan atau menanalisis kita tidak terlibat emosi kita tidak terlibat emosi karena defak faktor emosional di lapangan sana wih tempatnya panas memang gak bisa kita ngomong ini ini mengerti ya terjadi terornya pasti ini kejajiannya seperti gini gara-gara tempatnya panas itu contoh begitu ya pas kita kita cuman foto-foto lihat tekat tadi itu enggak berarti kita paham ya tapi kan cuma untuk simulasi kan harusnya ada yang terdata di lapangan oh iya ini ada yang enggak terdeteksi di laporan tadi ya oke kemudian gali dari beberapa sumber jangan percaya dari satu sumber nah ini juga jadi kebiasaan saya kalau seandainya orang ke tempat saya saya terima terus besok saya tanya sumber yang lain saya gali sumber yang lain tapi saya tanya yang tidak mengatakan dari si A ngomong begini kamu bagaimana enggak begitu kalau itu namanya konfrontir ya salah satunya berbeda jadi sepertinya beberapa sumber supaya kita dapat dapet yang objektif ya kita dapat sebab bukan dapet alasan lagi terus ingat ya informasi belum itu fakta ini juga sering disebutkan demand dasemin territory ini artinya seperti itu ya salah satunya jadi apa yang terlihat dan apalagi di sosial media ya contoh begini Aljira dia punya follow berapa 150 juta binggu kan tapi ada satu lagi yang satu lagi berapa follownya 3 juta ya dia punya follow 3 juta tapi kalau lihat Aljira masih oke lah ya dia orang bilang bisa bicara kan saya punya seorang admin ya satu satu tokoh twitter ya gak usah saya sebut siapa namanya ya cewek kalau anda baca twitternya uh kelompok-kelompok tuh sahabat itu dia cepat suamiku juga gara-gara baca twitternya itu kelompok-kelompok tapi si admin twitter ini ya ini kalau anda ketemu anda biasanya di perjalanan begini silahkan di twitter di admin ya gak pas sama tulisannya lho ngerti ya kekuatannya dia tariknya dia pada saat di twitter itu ya demand jasmin territory ya ini terlihat ya di peta tijat berarti kekuasaannya GSU-nya seperti apa kita harus ketemu sama GSU-nya baru lagi salah satu contohnya ini ini anak ini ya dulu waktu pas di Jakarta kan saya masuk ke Jakarta kan saya hayat dia dia di Jakarta dia mau pulang ke Jogja gue langsung ketahuan naik pesawat klien jadi saya wah dia pesawat gini 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 terus 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 dari Jakarta dia naik pesawat ke Jogja tepat nah belum selesai terus dia mau pulang kan Surabaya naik peltari kan jadi pesawat dari kan gak ada langsung ke Jogja jadi dari Surabaya dan dapatnya ke Semarang Semarang baru ke Jogja jurusannya Semarang Surabaya Jakarta tapi berarti di Semarang dia beli ketiknya dari Surabaya 15 lagi Jakarta Sampai dari Jakarta lagi baru naik bus udah habis duit nah jurusannya seperti apa ini ini ada seperti di lapangan itu berbeda kita menilai seseorang itu ada yang memutar ya tempat kita itu kita kita anggap itu suatu kekuatan yang sama kenapa? karena kita ngeliat tipusin lah sebuahnya dia seperti apa ini kalau saya pas ada yang mau ngotak ingin sama saya yang saya lihat tambah tangganya di luar saya lihat kogitnya, saya lihat tangganya, saya lihat fotonya, usinya berapa saya lihat.. oh.. ini ga usah saya nanya nanti ya, paham ga? supaya kita harus ngerti sebuahnya seperti apa kalau perubahan dilayangin pun juga sebaiknya kita ketemu lah ya atau kita kontak, kita cek di luar kadang-kadang itu juga akun fake ya.. tampaknya berarti ya.. wooo.. ya.. pas gini tuh mau lihat lu ya.. langsung ya.. turun ya.. ini penting banget jadi ga usah minjar di dalam proses negosiasi pun juga saya sering menemui hal seperti gitu kelihatannya.. ya.. saya hamba juga ya.. ga perlu takutin gitu ya.. oke.. yang terakhir cari solusi bukan kambing hitam ya.. nah.. ini yang sering saya bilang sama teman-teman kadang-kadang teman-teman dateng ke tempat saya curhat ya.. gitu.. ya.. ya.. ya Alhamdulillah jadiin tempat curhat ya.. gua bukan hanya orang.. cuman gini.. kalau saya bilang.. kalau saya itu terlalu diimpati.. rontok bukan saya.. ya.. soalnya apa? hanya curhat kan gitu.. ya.. tanya sama Ayu makanya.. kadang kalau si Ayu aja udah nangis-nangis saya cuma ketawa gitu.. ya.. ya.. jadi kamu nangis.. ya.. saya masih bisa bilang seperti itu.. jadi mungkin orang bilang.. saya hatinya agak sedikit betul.. ya.. ya.. tapi buat saya apa? saya sering apa? bilang.. solusinya apa? kalau kamu dateng ke tempatku.. kamu harus ngerti.. kamu tidak untuk curhat.. kalau kamu curhat.. kamu ke mama nemo.. gitu kan.. kamu dateng ke tempat kamu.. aku adalah orang yang menarulisan.. dan aku cari solusi.. ya.. dan saya orang yang ganti ke orang yang empati.. bahkan saya investikan sisa ke dalam.. kalau dia salah nanti.. dia misalkan ketahuan.. oh.. ini kemungkinannya bohong.. atau ada kemungkinan seperti itu.. saya investikan sisa ke sangat dalam benar.. ya.. dan saya kalibrasi.. microexpresinya dia seperti apa.. ya.. ketidak konsistennya.. dia dalam berbicara.. ya.. sampai ketemu seperti itu.. ya.. oke ya.. lanjut ya.. ya.. kualifikasi masalah.. alur proses.. potensi penyebab.. ketika terapa.. solusi dan kursi solusi.. kita kan beras satu ke satu.. ya.. ada 6 ya.. harusnya itu sebenarnya ada 5 aja.. dan cukup.. cuma saya berikan kursi solusi.. supaya teman-teman gak lupa.. yang pertama.. kualifikasi masalah.. bahasa aslinya adalah.. clarify the problem.. ya.. to get point of.. to get real problem.. jadi.. yang kita harus tahu.. bahwa.. tidak semua masalah itu jadi masalah.. oke ya.. sambil contoh.. ini.. tempat penggara anda.. tanggap aja begitu.. di suatu.. malam.. ada orang.. masuk ke rumah anda.. karena rumah anda ini.. gak ada AC nya.. terus ada buka.. eh.. ada orang masuk.. gak pake kelompon.. ya.. dia masuk.. ke rumah anda.. ya.. terus.. dia duduk di.. apa.. di kursi yang sebelah kanan tuh.. eh.. yang mana pink.. baru.. baru.. ada limu.. diambil.. ikut-kipiknya lah kan.. nonton TV gitu.. ada kenal? gak kenal.. anda berbis-bis gitu.. sokur.. ya.. orang satu bilang.. sokur.. gak dihuntang.. eh.. buka rumahnya.. iya.. nyalakin tadi.. eh.. minum aja.. diminum.. terus.. dia begini.. dia lihat sekitar.. terus dia begini.. ini interiormu salah.. oh dia tuh gak match.. bersama kursinya.. kursi kok.. bedanya.. ya.. dia tuh karpet.. di bawah sini.. gak.. ini.. buat saya.. gak manfaat juga.. ya.. karpet tuh.. berduduk.. sama anda.. anda kenal.. dia masih masuk kepada anda.. anda menurut gak? iya.. apa yang ada dalam kan.. anda tanya sama dia.. nah.. makasih.. 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 karpet.. berkarpet.. 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 ya kan.. kurang lebih kita tanya begitu kan.. nah.. katalah.. dia nyebutin namanya lah.. selanjutnya.. selanjutnya apa.. kita mau dengerin dia gak.. oke lah.. kita positive thinking.. kita dengerin dia.. belum tau mas.. profesi mas.. apa.. tapi kurang lebih kita tanya duluan.. eksperiasinya.. mas apa.. track recordnya apa.. kok mas bisa memberikan suatu pergelayan seperti ini.. ah.. terpacanya.. tapi kita akan tanya duluan.. kamu siapa dalam ngomongasi investasi peneramanku.. ya gak.. siapa bukan berarti kamu siapa.. aku siapa.. bukan.. kamu siapa dalam nanti kamu profesimu apa.. paham gak.. saya maksud.. kalau ada interior designer.. ya.. saya dengerin.. paham gak.. tapi anda pengalaman interior.. tidak ada.. terus ada ngomong gini jelek.. anda mau dengerin gak.. paham gak.. nah.. jadi banyak yang seperti itu.. kejadian.. ya.. contoh gini.. kita ngomong.. desain ku jelek.. kita mau dengerin gak.. nah.. siapa dia itu.. gak dia.. ini yang ngomong siapa itu.. ya.. terus.. ada gak.. yang standarisasi yang bagus itu seperti apa.. harusnya seperti apa.. ya.. nah.. siapa dia.. ya.. kompetensinya.. kompetensinya dia.. atau dia kompeten atau tidak.. standarisasi bisa bagus itu seperti apa.. dan.. customer kita juga.. mengatakan.. tidak atau tidak.. tertarik atau tidak.. melakukan seperti itu.. apa nampaknya.. sama saya deh.. nah.. yang sama seperti itu.. kalau orang.. buat saya kasih maksudnya.. saya terima.. sebagai informasi.. bukan sebagai satu perintah.. kayaknya banyak dari teman-teman kan.. mungkin menganggap informasi adalah perintah.. dan sebaiknya.. ya.. perintah adalah informasi.. ya.. itu kalau di dalam energi.. namanya tiba internal dan eksternal.. kan.. kalau saya tiba internal.. saya suatu saat.. pas di tes.. saya tiba internal.. internal itu begini.. kebenaran itu.. pakai dalam.. diri saya.. setelah seperti itu.. ya.. saya memutuskan.. orang tua memberikan informasi.. jadi.. kalau sudah seperti ini.. susah digoyang.. susah dipengaruhi.. nah.. jadi balik lagi.. eh.. pada saat di testing.. saya tipe internal.. testing.. agak testing yang.. saya tipe internal.. terus saya prokas sama gurur saya.. Pak.. 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 saya tipe internal.. Pak.. tapi menurut saya.. saya ke external.. maksudnya external itu.. saya mau mendengarkan informasi orang lain.. gitu loh.. ya.. saya bisa menerima.. informasi.. dan kemudian saya olah.. menjadi suatu.. perusahaan diri saya.. ya.. menurut saya.. ya.. saya ke external.. nah.. kalau begitu Pak.. saya internal.. karena Pak.. saya senang.. karena Pak.. saya ngomongin menurut saya.. itulah Pak.. saya internal.. oke ya.. lanjut.. tapi.. tidak selamanya.. namanya internal.. internal morning.. oke.. lanjut ya.. jadi tidak selalu kita bisa.. disipul namanya internal morning.. gak ada gitu.. ya.. gak ada tipe visual morning.. gak tuh.. makanya sebenarnya.. tersebut konteks.. tersebut.. oke.. balik ke design ya.. tadi ya.. teman-teman.. jadi kalau ada masukan dari korang.. ya.. kita filter duluan.. ya.. belum tentu.. itu adalah.. suatu fakta.. mungkin cuma.. sedang informasi.. oke.. nah.. satu ini juga.. ada.. suatu.. problem.. target gak capai.. ya.. suatu tercuma.. 100 bulan.. 100 juta per bulan.. tercapainya cuma 50 juta.. masalah.. masalah.. itu.. targetnya tercapai.. atau.. masalahnya adalah.. salah membuat target.. mengerti gak.. maksudnya.. ya.. kita juga harus menghitung.. seperti kemarin ya.. ya.. semalam tadi.. ada WPR.. menghitung.. kapasitas porsi.. kapasitas porsi.. kita harus menghitung.. akhirnya.. ya.. dari mana gapetangka 100 juta itu.. paham ya.. tadi maksudnya.. jadi apa itu problem.. kalau ini masalah.. bagi kita.. dari mana gapetangka 100 juta.. apakah gapetangka 100 juta.. apakah gapetangka 100 juta.. terpenuhi.. ini penting.. oke.. lanjut.. belum nikah.. eh.. belum belum.. itu masalah gak sih.. kan begitu.. nah.. ada masalah.. eh.. perkataforman apa.. kebutuhan ada.. kalau masih bisa puasa.. kenapa gak puasa.. eh.. tapi nanti kita cari point of cost ya.. kita cari point of cost nya.. ternyata.. oh ada point of cost nya.. ya.. foto light by formula.. ya.. di foto-foto yang disini.. oke.. lanjut ya.. nah.. jadi.. dari mana kita menelis suatu masalah itu.. bener.. sebagai suatu masalah.. ya.. kita makanya harus menciptakan.. yang disebut namanya.. standarisasinya.. ya.. kita membuat.. KS.. KD nya.. ya.. KS.. kondisi sekarang.. kondisi yang dilihatkan.. dan pencapaiannya.. suatu masalah itu.. bisa dikatakan masalah.. jika.. targetnya sudah benar kan.. yang kita buat.. sesuai dengan kapasitas sekitar.. tapi tidak tercapai.. ya.. setiapnya ada.. deviasi.. antara.. target dan pencapaian.. baik.. ya.. komplain.. dari mayotas peranggan.. ini juga termasuk.. bisa dikatakan.. problem.. kalau komplain.. dari sedikit banggan.. belum untuk problem.. bisa jadi.. salah target pasar.. saham gak.. mas.. ini mas.. banyak yang ngomong ini mas.. banyak itu.. berapa banyak.. halus kritis kita.. kalau kita misalkan jadi.. owner nih.. kita ngomong sama manager kita.. halus kritis.. berapa banyak.. ada datanya gak.. saya sering ngomong sama manager seperti ini.. ya.. ada datanya gak.. ya.. saya minta.. makanya.. CS itu.. CS itu kalau dihubungkan dengan.. ee.. artificial intelligence atau analysis bedatanya.. itu akan keluar.. artinya.. artinya.. dengan AI.. dengan bedatanya.. akan keluar.. frequently ask question.. ya.. atau frequently complain.. keyword.. yang paling sering.. apa saja.. nah.. grouping keyword.. ya.. ini ketawa nih.. problem ini sepenuhnya.. itu keluar.. datanya ada.. ya.. kalau gak seperti itu.. kita.. obra-abra manual.. tentani 31.. gitu loh.. ya.. BKS kita sebelum.. melaporan ya.. nah.. adakah problem baik yang lebih mendesak.. ini juga penting.. karena pas itu kita prioritaskan.. misalkan ada 5 problem.. sekarang mana yang paling mendesak.. produknya.. paham ya.. teman-teman.. sampai disini ada pertanyaan.. ya.. sedangkan.. Bismillahirrahmanirrahim.. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.. berkenalkan.. berkenalkan mas.. rama saya.. adik dari Cianjur.. mas adik.. dia nih.. guru.. SMK.. kebetulan.. status saya guru honor pak.. udah 15 tahun.. saya masih honor sampai sekarang.. itu namanya pembakar beliau.. beliau lolos loh.. lolos tes loh.. ya.. testingnya lolos loh.. gedean loh.. lanjut.. saya termasuk orang sombong pak.. sombong pak diri sendiri.. dulu orang pada diangkat PNS yang enggak.. saya jadi orang sombong.. biar kata orang saya enggak PNS tapi.. riski saya lebih dari PNS.. begitu.. sehingga saya berpikir.. dulu itu.. ada.. sekitar.. saya punya usahanya itu pak.. alhamdulillah.. ketika.. selain apa pak adik? saya sebetulnya.. selain honor saya ternak buyuh pak.. ternak buyuh.. tapi itu pun ada kesakan dari orang lain yang membutuhkan.. awalnya saya.. nggak mengenal begitu tentang.. apa ya pak.. pinjem uang ke bank itu sebetulnya.. nggak mau sebetulnya.. dari dulu.. sampai saat ini.. akan tetapi.. ternyata mendesak.. awalnya saya.. boleh cerita sedikit pak ya.. iya.. awalnya saya.. pernah buy itu.. karena ada seorang ustaz.. saya pernah cerita ke temen.. seorang ustaz.. guru ngaji.. dia keseriannya emang.. ngaji.. guru ngaji pak.. mau beli tanah.. beliau nggak mampu.. nawarin ke saya.. akhirnya saya gede di dia.. dengan uang.. yang dari pinjem.. yang dari riba itu pak.. tapi saya pasrahkan tanahannya ke beliau.. akhirnya.. dari situ beliau.. ngajak ustaz lagi.. tengah buyuh pak.. nah disana mulai berkembang.. Alhamdulillah.. dan tanah itu pun.. beliau akhirnya jadi.. dimiliki pak.. awalnya gede sama saya.. lewat.. ke bank.. tapi bisa dimiliki oleh beliau.. gitu.. jadi intinya bukan menggade pak.. tapi dari.. bahasanya menggade.. sehingga.. beliau punya.. instanah tersebut.. nah.. kaitan dengan usaha ini pak.. saya sebetulnya sampai saat ini.. untuk mengembangkan usaha ini.. saya sebabkan takutan.. sebabkan takutan.. sebabkan takutan.. sebabkan takutnya.. dan sebabkan takutnya.. sebabkan takutnya.. ini pak.. terbiasa di sekolah ya.. saya mempunyai bapak terus ini.. mohon maaf.. mas Jaya ya.. eee.. mas Jaya.. sebetulnya saya berangkat ke sini.. itu diutus oleh sekolah.. oleh sekolah.. tapi akan tetapi.. saya ikut tes.. melalui.. usaha pribadi saya.. dan saya kesinipun.. perjuangannya sangat berat.. jam 3 kemarin baru di ACC.. saya berangkat dari Cianjur.. jam 3.. sampai-sampai.. saya mau ketinggalan.. bis dan pesawat.. tapi Alhamdulillah.. itu sudah jalan Allah.. saya sampai di sini.. dan sampai sini pun.. saya nggak mungkin.. kamar pak.. karena takut ketinggalan.. Alhamdulillah.. ada teman saya.. sangat termawas.. saya nginep di teman saya pak.. satu kamar.. Pak Yi.. terima kasih.. sampai saat ini.. itu berarti jalan Allah pak.. semua itu kendang Allah.. nah kaitan dengan usaha saya.. sebetulnya saya.. agak terbagi nih.. pikirannya.. satu.. saya pengembangan usaha saya.. yang kedua.. pulang dari sini.. saya punya PR yang sangat berat.. bagaimana cara merubah mindset.. yang anak Pak JJ itu.. dari.. bekerja.. menjadi pengusaha.. nah.. berarti kondisi saya harus buat dulu pak.. saya harus di pengusaha dulu.. sehingga mereka bisa mencontoh saya.. seperti itu.. nah kaitan dengan itu.. sebetulnya saya kan sudah berjalan itu.. omsetnya kurang lebih.. di atas 10 juta pak.. untuk kuil ini.. rata-rata.. 2020.. teman-teman.. kalau tanya.. kalau 10 juta.. bisa lolos.. jadi kemarin saya tawarkan kepada.. guru PJJ.. saya berikan dispensasi masalah omset.. kan.. karena kita.. kan sedang ada proyek sosial nih.. untuk.. membuatkan kurikulum.. di.. daerah Cianjur.. karena.. untuk anak-anak.. yang.. PCC itu.. yang sebenarnya.. putus sekolah.. putus sekolah SMP.. gak melanjutkan ke SMA atau SMK.. terus dipaksa oleh pemerintah.. untuk.. melanjutkan.. tapi.. semacam.. saya ini remote lah gitu ya.. sekolahnya.. formalnya cuma 2 hari.. dalam seminggu.. kira-kira begitu.. nah.. terus.. dari pihak saya Mio.. itu.. kan.. mau minta saya.. untuk membantu.. membuatkan kurikulum.. dan pendampingannya.. nah.. saya itu.. perlu.. orang di dalam.. yang pasti dator.. di lapangan sana.. yang nanti bisa mengerti.. frebo kita dulu.. makanya.. saya menawarkan.. tapi tetap harus di tes.. ya.. masalah administrasi.. saya bisa loloskan.. tapi.. masalah testingnya.. harus di tes.. artinya apa.. harus nonton materi kita.. karena kalau nonton materi kita.. gak menguasai.. nanti di sini roaming juga.. ngomongnya kan.. ya.. Pak Adilan juga.. betul.. nah ini.. berkaitan dengan ini.. saya juga mempelajari Pak.. tentang.. tangga bisnis.. kemudian.. dari usaha.. dari pedagang menjadi.. pengusaha ya.. dari bisnis.. dari pedagang menjadi.. pebisnis.. saya ingin.. bisnis saya ini.. usianya.. seperti usia sawit Pak.. saya pergi ke sana.. gak mau seperti toge.. dan jagung.. saya ingin seperti sawit.. nah.. kalau boleh masukkan.. buat saya.. dari.. Mas Jaya.. sebetulnya.. omset.. puyuh saya ini.. satu bulan itu.. bisa di atas 40 juta Pak.. sampai 50 juta pun mampu.. sebetulnya.. akan tapi.. keberanian saya itu.. belum siap.. mengapa saya bisa.. melakukan statement seperti itu.. karena pasar di Cianjur ini.. termasuk Cipanas juga.. sehari itu.. bisa sampai minta 5.000 butir.. per hari Pak.. apalagi Cianjur ke saya.. pernah datang itu.. ke ternak saya.. sampai di atas 10.000.. per hari.. nah.. keberanian saya.. yang saya takutkan.. banyak bank yang menawarkan ke saya.. itu saya takutkan.. riba itu.. satu.. yang keduanya.. saya belum.. apa.. belum berani mendatangkan investor.. seperti itu.. kalau boleh masukkan dari.. mas Jaya.. buat saya.. terima kasih.. iya.. nanti.. mas Jaya.. di permodelan.. dan pada versi.. video saya ada.. sudah saya bicarakan.. nah.. salah satu bentuk permodelan itu sendiri kan.. bisa didapatkan dari.. bukan investor.. tapi supplier.. dengan cara berhutang ini.. ya kan.. nah.. hutang.. tapi hutangnya hutang dagang.. tidak usah harus pakai bank.. saya juga sekarang.. bener-bener.. saya itu.. ya.. insya Allah sih.. sudah tidak akan mau pakai bank lagi.. ya bukan.. ya.. pas laminta juga iya.. tapi juga saya sudah.. masuk hutang.. ya.. saya sudah masuk hutang.. kadang-kadang gitu loh.. ada satu.. psikologisnya itu.. yang agak sikit.. saya.. mikirkan gini.. kita itu mau membangun usaha.. kok sampai ngoyo.. sampai menghutang sih.. gitu loh.. ya.. kenapa.. itu jadi pertanyaan bagi saya gitu.. seperti itu.. ya.. terus udah gitu ngutangnya.. bayarnya fix lagi.. berbulan.. dan pilih dengan namanya berdihasil.. atau partnership.. kalau partnership kan.. kita tangguh bersama.. kita berdiri bersama.. ya.. nah.. jadi.. intinya.. Pak Adli nanti bisa.. pakai.. prinsipnya itu.. di ekosistem bisnis itu.. siapa saja.. ya.. lalu gampang aja begini dong.. nah.. intinya gini.. ada input output proses.. ingat ya.. input output proses.. ya.. di input output proses itu.. ada.. sebelah kirinya.. artinya supplier.. sebelahkannya adalah customer.. nah prinsip cash flow adalah.. yang sebelah kanan dipercepat.. yang sebelah gini diperlambat.. kan misalnya begitu saja.. betul.. nah.. itu salah satunya.. atau dua nya.. artinya Pak Adli bisa.. meminta.. kepada si.. calon apa.. calon pembeli.. untuk ngasih DP.. atau.. calon kedua.. untuk.. bayar fundur.. itu saja.. ya.. nah dengan begitu.. bisa lebih.. besar.. kapasitas yang di.. dibeli.. oke.. oke.. ya.. jadi.. terakhir sudah.. apakah problem yang lain lebih mendesat atau tidak.. nah ini harus kita.. dapatkan keduaan.. oke.. prioritasnya yang mana.. informasi ini belum tentu.. fakta.. selanjutnya.. kualifikasi masalah.. oke.. biasakan berbicara dengan data.. kemudian temukan masalah yang sesungguhnya bukan yang.. perlu dipermasalahkan.. kadang-kadang.. wah.. ini.. 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 dipermasalahkan.. saya.. termasuk orang yang sering mempermasalahkan.. ya.. contoh begini.. ya.. jadi pemasalah buat saya.. ya.. kadang-kadang gitu juga.. nah itu.. main segitu.. coba.. nah itu.. benerin.. kadang-kadang gak penting gitu ya.. ya itu.. mata saya sering terganggu seperti gitu.. makanya.. udah deh.. jangan ikuti sadar saya yang gak baik.. oke.. alur proses yang kedua.. setelah anda mendapatkan.. masalah yang sesungguhnya.. atau real problem.. ya.. anda masukkan kalapan yang kedua ya.. sepenuhnya.. alur prosesnya.. ya.. atau.. gambarkan prosesnya.. untuk menemukan letak permasalahannya.. oke.. nah.. seperti gini ya.. urutannya.. ya.. setelah menemukan masalah yang sesungguhnya.. ya.. investigasi.. untuk mengetahui.. urutan kejadian.. dari awal hingga akhir.. jadi jangan sampai nanti lompat ke satu.. tempat itu langsung.. oh ini mas masalahnya mas.. enggak.. enggak.. aku mau tanya.. kronologisnya bagaimana.. alur prosesnya seperti kronologis.. itu digambar.. pertama.. ini.. mungkin sebagian dari teman-teman gini.. mas.. ini enggak pakai.. enggak pakai alur mas.. alurnya cuma satu aja.. kronologis seperti itu.. ya.. kronologisnya.. satu.. dua.. tiga.. empat.. misalkan.. konsumen datang.. ya.. ini.. masuk ke tempat.. apa.. kemana.. ke.. topo kita.. ya.. kalau dalam.. touch point ya.. touch point nya itu apa saja.. bisa kita melihat.. melihat informasi di sini.. kemudian.. masuk ke dalam.. ya.. sepatutnya.. saya enggak mau pakai.. design tech ini.. ya.. saya pakai ini.. ya.. jadi.. intinya.. customer.. dapat informasi dari mana.. kemudian.. ya.. dia mendatangi tempat kita.. ya.. melakukan.. ah.. video shopping duluan.. habis itu.. memutuskan apa.. bagaimana.. dan seterusnya.. ya.. nah itu kita gambarkan alurnya.. oke.. gambar alurn.. kita sedang simul.. untuk mengetahui.. sudah terjadi dari awal hingga akhir.. gambarkan alurnya untuk mengudahkan pembentahan masalah.. nah.. simulasikan secara nyata itu.. kalau seandainya.. ya.. ada customer datang.. itu lebih bagus.. kita langsung tanya kepada mereka.. ya.. bisa.. kita wawancara mereka.. itu yang terbaik.. itu.. senyata mungkin.. kalau nggak.. kita yang.. mensimulasikan.. ya.. simulasi yang saya katakan ini.. sesungguhnya itu loh.. teman-teman.. seperti saya katakan.. kalau anda naik motor.. atau customer yang naik motor.. ya anda berpapun motor.. kalau customer itu.. kebanyakan naik mobil.. nyetir mobil sendiri.. ya anda nyetir mobil sendiri.. ya.. kalau dia duduk di belakang.. anda duduk di belakang.. karena saya tidak tahu.. bahwa.. contoh begini.. anda duduk di belakang.. itu ada.. lane spot.. ya.. pas dia keyboard.. tidak kelihatan.. maka.. ini.. ini menentukan.. jadi.. kecepatan mobil.. ya.. terus jarak pandangnya.. apa.. jarak pandangnya.. dia duduk di mana.. itu menentukan tingginya keyboard anda.. ya.. terlalu pendek.. ketutupan sama mobil di depannya.. kalau maset.. ya.. kalau tidak maset.. tidak menarang.. ya.. sering terjadi gini.. kita datang ke tempat pertemuan.. nah.. di pertemuan kita tidak jadi begini.. sambil saja begini.. kemudian begini.. di atas terlihatan.. maksudnya.. yang kita lihatnya begini nih.. mana pokoknya.. ternyata.. saya belum lihat ke sini.. ngerti ya.. nah.. ini kan kelihatan nih.. nah.. begitu gak kelihatan.. kelewatan.. terus yang kelewatan.. terus apa.. orang laporan.. kok saya gak pernah lihat ya.. tokomu ya.. dimana.. lu aja mas.. dan apa.. ya sudah pergi.. lu lalu lewat sana gak kelihatan.. terus.. kita beri simpulan apa.. oh iya.. tokomu ditutupin jen.. kasar jennya gak salahin.. padahal jennya gak salah.. ya.. kita harus untun sama aja.. ya.. itu.. itu kejajian.. sama saya kejajiannya seperti itu.. ya.. sama.. lalu saya nyala-nyalain jen.. jadi.. ya.. ya.. jadi simulasi nya senyata mungkin.. terus analisa.. gimana letak permasalahannya.. terus kemudian kita tandain.. letak permasalah tersebut.. ya.. gimana.. yang berikutnya.. masuk ke.. potensi penyebab.. potensi-potensi penyebab.. untuk menemukan penyebab langsungnya itu apa.. oke.. contohnya seperti ini.. tadi kan.. masalah memasukkan data toko online.. itu tempat.. kejajian perkaranya.. TKP nya.. ya.. point of cost.. letak permasalahan.. ya.. nah.. terus kita membuat kemungkinan-kemungkinannya apa saja.. ya.. oh iya.. sudah ada.. sudah punya domain.. terus disitu gak bisa.. ngisi.. ya.. karena gak ada keterangan.. ya.. domain.. tersedia.. sudah nyari.. terus gak ada.. terus dia bilang.. aduh nanti dulu deh.. aku mikirin lagi.. ya.. point.. ya.. gak jadi.. gila dekat.. terus ada kolom yang gak dipahami.. ya.. gagal.. berpulang.. berulang kali gagal.. itu disupakan oleh beberapa macam.. nah.. ada yang gak diisi atau apa.. tapi tidak ada notifikasi juga.. ya.. terlalu banyak nilisan.. tak isian.. ya.. sehingga.. males.. ya.. isianya terlalu banyak nih.. itu contoh ya.. ya.. yang bisa diisi sama satu.. oh ya kemungkinan apa.. oh ini ternyata.. ada kolom yang gak dipahami.. itu misalkan begitu.. itu contohnya aja.. ya.. nah.. ini yang disebut namanya direct cause.. ya.. atau penyebab langsung.. ini potential causes.. ya.. atau potensi-potensi.. penyebab.. ya.. ini penyebab langsung.. ya.. jadi ini lakakannya.. apa saja yang mungkin jadi penyebabnya.. tuliskan saja semua kemungkinan yang menjadi penyebab.. tidak usah dianalisa dulu ya.. baru setelah itu dianalisa satu persatu.. ya.. kemudian mana yang.. memungkinkan.. itulah penyebab langsung.. yang paling memungkinkan.. paling jawabannya.. ya.. nah ini juga sebaiknya kalau ada FGG-nya lebih bagus.. kalau ada customer-nya lebih bagus lagi.. ya.. kalau ada ya.. si customer-nya atau.. dalam artian ya kan.. customer yang.. yang menemukan masalah tersebut.. yang.. membuat masalah.. membuat masalah.. kita yang membuat masalah ya.. customer membuat masalah.. oke.. nah lanjut ketemu.. penyebab langsung.. kita.. tes lagi untuk menemukan.. akar permasalahan ya.. ya.. dengan penanyakan.. 5 kenapa.. ini 5 itu bisa jadi 3.. ya.. bisa jadi.. 4.. bisa jadi 6.. ya.. ini cuma istilahnya namanya 5 by.. ya.. oke.. contohnya begini nih.. tanya dengan 5 kenapa nih.. kenapa penyebab langsung itu bisa terjadi.. dan kemudian.. kenapa.. yang kedua.. ya.. karena.. ini.. ya.. terus.. ditanyakan lagi.. yang karena tadi itu penyebabnya.. kenapa ini terjadi.. karena.. ini.. tanya lagi.. kenapa ini terjadi.. 3.. sampai.. kenapa yang terjadi.. sudah mentok.. ya.. dan nanti kemudian kita alatkan.. uji sebaliknya.. dikarenakan kamu.. maka terjadi.. minum.. seperti itu.. kalau ini kembali ke tempat.. penyebab langsung tadi.. berarti sudah benar.. contohnya langsung deh.. ya.. biar.. kita.. bisa paham.. ya.. tanya dengan 5 kenapa.. atau begini.. kenapa A berupa pemasukan bagi surja.. ya.. tadi kan.. problemnya adalah.. angkat nih.. terus.. penyebab langsungnya.. lupa pemasukan bagi surja.. ya kan.. point of costnya mungkin di bagian adonan.. kan begitu kan.. ya.. bukan di ovennya.. tapi di bagian pengadonnya.. ya.. bukan di bagian ovennya.. ovennya.. berjalan dengan baik semuanya.. ya.. oke lanjut ya.. terus.. kenapa A lupa pemasukan bagi surja.. karena.. dia.. terintrupsi saat kerja.. kenapa.. dia terintrupsi.. karena HP-nya budi.. kenapa HP-nya budi.. karena lupa matiin.. kan gitu.. paham gak.. ya.. seperti itu.. nanti kita udah tanya lagi.. kenapa lupa matiin.. nah itu susah kan.. ya.. nah.. tapi sudah sampai sini aja.. sudah cukup.. bisa nih.. nanti ada.. sudah bisa keluar.. creative action-nya.. oke.. jadi QG.. kebenaran dimakan apa.. dikarenakan HP-nya.. lupa matiin.. makanya bunyi.. karena akan bunyi.. maka terintrupsi.. karena terintrupsi.. maka lupa pemasukan bagi surja.. contohnya begini.. paham ya.. gampang kan.. paham ya.. nanti diperhatikan di lapangan.. insya Allah lebih gampang.. ya.. kemudian kita.. terangkan solusi.. nah solusi itu ada juga.. solusi.. solusi sementara sama solusi pemanen.. kalau tadi.. misalkan solusinya tadi itu.. dibuat suatu peraturan.. ya.. bahwa HP.. harus dikumpulkan pada saat kerja.. itu contoh.. itu contoh.. corrective action.. ada yang sebenarnya.. temporary corrective action.. sama permanent corrective action.. kalau di tempat di kita.. sudah biasa.. kayak itu CTA.. ini temporary ya.. kita sebenarnya CTA.. eh.. sorry.. TCA.. temporary corrective action.. atau.. PTA.. PCA.. permanent corrective action.. gitu aja.. ya.. temporary mas.. ya sudah.. bisa tak pahami.. kenapa? karena kalau mau modi.. sampai ke permanennya.. ini dibutuhkan waktu.. berburu-buru mas.. itu sudah.. temporary sudah.. ya.. kayak ya.. itu contohnya begitu.. ini saya ambil contoh ya.. di ilustrasi yang CITOL.. Anda ini.. namanya kapal.. ya kan.. dan begitu.. kemudian Anda.. sudah berlaku.. dengan tim Anda.. ke tengah.. samudera lah.. gitu ya.. laut Cina.. selatan.. nah.. kemudian.. sudah.. setengah jalan.. Anda mendapati kapal Anda bocor.. oke.. banyak dong.. masalah gak? masalah nih.. bisa tergelar kan.. nah.. Anda memilih balik.. atau meneruskan pencari ikan.. kan.. Anda balik.. hilang keluar.. dapat ikan.. betul.. padahal ini.. pas musim.. pas bagus-bagusnya.. oposun ini kok kan.. ya.. baik.. tapi Anda teruskan.. Anda kena risiko.. tergelar.. ada solusi kan.. nah.. tambah kan.. baik.. nah.. nambah sementara.. ya.. nambah sementara bisa.. bertahan.. kita cuma 2 minggu.. gak apa-apa kalau kita berlaku.. cuma paling maksimum.. 3 hari loh.. contohnya kita begini.. 3 hari udah balik.. ya.. waktu itu tadi.. 3 hari udah balik.. ya.. 2 minggu gak apa-apa lah.. kita tambah sementara.. ya.. tambah di dalam situ.. kita tambah-tambah di.. ya.. yang penting kita gak perbedaan.. mau mencuri ini atau ini.. oke.. ada yang sama nih.. mesin mau berhenti.. dibenerin.. atau temporin duluan.. sampai nanti nunggu.. plugin selesai.. untuk kita.. seberi.. kan begitu ya.. bang.. temen..